Intro Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda di hari ini? Senang sekali saya Sintia Delima dan berita Papua hari ini kami dapat kembali menjumpai anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk anda dan berikut kami hadirkan tiga di antaranya Intro Buronan bentrokan maut di diskotik Double O Sorong ditangkap polisi Intro Ribuan pelajar dan warga di Mimika ikut karnaval memeriahkan hut kemerdekaan Intro 393 jemaah haji asal Papua kembali ke tanah air Polisi menangkap otak pelaku bentrokan di diskotik Double O Kota Sorong pada Januari 2022 Selama delapan bulan Polda Papua Barat memburu Noval Bugis alias Toto Noval ditangkap di Kampung Lama Kabupaten Teluk Bintune Sabtu lalu Toto langsung diberangkatkan ke Kota Sorong dengan menggunakan pesawat komersil Senin kemarin Kasat Reskrim Polres Kota Sorong Ibtu Ahmad L. Syarif Marta Dinata mengatakan Dari keterangan saksi Toto merupakan aktor intelektual dalam bentrokan berdarah di diskotik Double O Ia terancam hukuman penjara 20 hingga hukuman mati Untuk peran yang tersangka sendiri? Untuk perannya sementara masih didalami Tapi menurut keterangan berkuasa saksi yang sudah kita berkisah Untuk perannya dia sebagai aktor intelektual Untuk ancaman hukuman sendiri? Untuk ancaman hukumannya maksimal sumber dilup paling lama 20 tahun EPO-nya berapa lama? EPO-nya kurang lebih dari 2 Januari sementara akhir nanti Untuk pelarian di Bintuni-nya kita masih didalami Keberadaan yang bersangkutan selama ini informasinya di mana? Informasinya dia sering berpindah-pindah terakhir Dia tinggal bersama saudaranya di saudara atau keluarganya di Bintuni Tepat lagi langsung lama Sebelum melarikan ke Kabupaten Tuluk Bintuni sejak Mei 2022 Ia sempat hidup berpindah-pindah di kota Sorong Untuk menghindari kejaran polisi Bentrokan di Diskotik 00 Kota Sorong terjadi pada 25 Januari 2022 lalu Peristiwa ini menyebabkan 18 orang meninggal dunia 17 korban tewas terjebak dalam gedung diskotik yang dibakar masa Dan seorang lagi meninggal terkena bacokan senjata tajam Dalam kasus tersebut polisi telah menetapkan 18 orang tersangka 3 orang di antaranya tersangka pembacokan dan 15 orang lainnya Merupakan pelaku bentrokan dan pembakaran Dari kota Sorong, Papua Barat, Topan melaporkan Harga bahan pangan di Pasar Wamanggu Merauke saat ini sudah mulai turun Penurunan yang paling mencolok terlihat pada cabai ukuran kecil Harga cabai ini sempat naik hingga Rp80.000 per kilogram Namun dari pantauan Senin kemarin Harga cabai turun drastis menjadi Rp50.000 per kilogram Begitu juga dengan cabai keriting yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram Kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram Sementara harga cabai besar turun setengahnya dari Rp60.000 menjadi Rp30.000 per kilogram Begitu juga dengan harga tomat yang kini menjadi Rp20.000 per kilogram Dan bawang merah yang kini dikisaran Rp65.000 per kilogram Sekarang untuk harga cabai ini yang kecil berapa Ibu? Rp50.000. Sekarangnya berapa? Tadinya berapa Ibu? Kemarin Rp80.000. Rp80.000. Ya sekarang Rp50.000. Nah sekarang yang turun apa lagi Ibu? Semua turun. Cabai keritingnya berapa? Keriting Rp30.000. Tadinya berapa itu Ibu? Kemarin Rp60.000. Nah kalau cabai besarnya? Cabai besar juga? Sama ya. Kalau tomat Ibu? Tomat Rp35.000. Tadinya berapa itu? Kemarin Rp35.000. Rp35.000. Ibu, ini kenapa bisa turun begini Ibu? Tidak tahu Bang. Banjir ya? Ya. Tapi untuk pembeli rame Ibu, tetap rame pembelinya. Sepi ya? Kira-kira akan turun lagi Ibu ini harganya ini? Paling tidak itu stabil itu Bang. Stabil ya? Pedagang di Pasar Wamangguh memperkirakan harga-harga bahan pangan masih akan terus turun seiring jumlah pembeli yang berkurang. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Sekelompok orang kembali mendatangi kantor di Spora, Merauke. Mereka menuntut ganti rugi tanah seluas 14.000 meter persegi, milik mereka yang saat ini sudah berdiri gedung olahraga Merauke. Mereka meminta pemerintah menepati janji untuk membayar ganti rugi yang selama ini terkatung-katung. Keluarga pemilik tanah Natalis Yogi bersama pengacara diterima langsung Bupati Merauke, Romanus Mbaraka di kantor di Spora, Merauke. Natalis mengatakan dari hasil pertemuan dengan Bupati, Pemda berjanji akan membayar ganti rugi tanah. Bupati, Kapolres, dan Dandi, kita disini mediasi dari pihak keluarga. Dari para Bupati, jadi Pak Bupati sudah tegak. Artinya untuk proyek proses yang lain tidak hanya ini mungkin ganti rugi. Ganti rugi jadi mungkin kita kembali secara nominal saja. Jadi Pak Bupati sendiri sudah kasih tahu bahwa habis 17-an, ya habis 17-an. Kita kembali lagi ketemu Pak Bupati, jadi mungkin kita kembali pihak keluarga, kita kembali ke Spora ruangan rapatnya lagi. Berapa besarnya itu ganti ruginya? Jadi nanti mungkin kita belum ambil keputusan besar saja seperti apa, nanti kami dari pihak keluarga kembali runding, baru kita kembalikan ke kepala dinasta di Spora untuk kasih tahu lagi beli-beli-beli-beli ke Pak Bupati. Tapi tutupannya berapa? Tadi besarannya kami minta 30 miliar. Untuk luas tanah berapa? Luas tanah ini Rp. 42.000 sekian-sekian. Berapa? Rp. 15.000 ya? Rp. 15.500. Jadi dengan jumlah bangunan dan ya pokoknya itu yang sudah dikalkulasi dari uasa hukum juga Pak Pak Itanus. Abang itu sudah urus berapa lama itu? Dari 2016 ya? Sampai sekarang ini ya? Sama sekali belum terima dari nanti rugi? Belum. Sama sekarang ya? Sama sekali belum ada ganti rugi. Ya, keluarga belum pernah menerima spesial pun dari pemerintah. Belum pernah sama sekali. Sejak tahun 2016, Natalis dan keluarga menggugat Pemkap Merauke atas lahan seluas 14.000 meter persegi yang kini diatasnya berdiri kantor di Spora, Koni, dan dua gedung olahraga. Natalis menuntut pemerintah membayar ganti rugi sebesar Rp. 35 miliar, namun selama enam tahun ganti rugi tersebut belum terlaksana. Sebagai pemilik kakulayat, Natalis dan keluarga mengancam akan menyegel kantor dan gedung olahraga bila Pemkap Merauke tidak menepati janji. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua.